Bagaimana menghadapi suami yang terkadang bicara atau menasihati dengan perkataan yang terkait? Bagaimana menghadapi suami yang terkadang kasar, menyakitkan hati, sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga jadi tidak nyaman? Jazakallah khair. Bagaimana seorang wanita menghadapi laki-laki seperti ini? Saya katakan, kalau laki-laki kasar seperti ini, perkataannya kasar, ucapannya kasar, bahasanya kasar, jangan kau hadapi dengan kasar. Karena bukan malah kebaikan yang terjadi, bahkan dikhawatirkan kejelekan terjadi. Maka lebih baik bagimu diam. Biar dia kasar, Ustaz. Engkau diam untuk mengambil jurus menang, bukan untuk mengambil jurus kalah. Engkau diam agar dia diam, karena yang kau inginkan dia diam. Bukankah yang kau inginkan suamimu diam dari kekasarannya? Bukankah kau inginkan suamimu menahan lisatnya? Kalau kau terus pancing dengan ucapan-ucapan kasar dan keras lagi, ucapan dia lebih keras daripada itu. Tapi kalau kau diam, kau diam dan kau tidak berkata, dia akan diam. Jangan kau tinggalkan dia juga. Kau tutup pintu, kau tinggalkan dia sendiri. Itu menyebabkan dia tanpa marah. Lalu bagaimana, Ustaz? Apakah saya tetap diam dan berada di situ? Engkau sedang berada di dalam keadaan harusabah. Ini kita menasihati wanita. Menurut saya, itu jurus yang pertama yang terbaik untuk wanita. Kenapa? Karena ketika dia melihat engkau terdolimi dan engkau diam dan engkau setia ketika terdolimi, ketika itulah hati dia akan tunduk padamu. Taukah engkau bagaimana menundukkan hati laki-laki? Menundukkan hati laki-laki bukan dengan keterasan dan kekakuan. Tapi menundukkan hati laki-laki adalah membangkitkan empati dan simpati dalam dirinya. Bagaimana bisa bangkit dalam simpati dalam dirinya terhadap dirimu? Ketika kau terdolimi, kau tetap diam dan kau tetap patuh. Ketika itu dia akan simpati denganmu. Ketika dia sudah simpati denganmu, kau bisikkan apapun ketelinganya, dia akan patuh pada dirimu. Dan itu caranya. Tapi ketika dia sedang kasar, dia sedang marah, dia sedang mengeluarkan kalimat kotor, kau malah marah dan telang tinggi suaramu dengan alasan saya boleh membela diri saya. Maka kekasaran, kekakuan akan tambah dan bertambah. Dan itu bukan kebaikan. Ini nasihat saya buat wanita. Diam sampai akhirnya dia menyadari bahwasannya diammu itu adalah kau ingin mengalah. Bukan karena kau salah. Ketika dia sadar diamu untuk mengalah, bukan karena kau salah. Dia akan simpati padamu. Ketika dia simpati padamu, dia akan tunduk dan dia akan mencintai. Adam bagi laki-laki, ketahuilah ketika kau marah, kalimat kasar yang keluar itu bukan menjadi solusi. Perlu menunjukkan ketidaksukaan, tapi bukan harus menunjukkan kekasaran dan kekakuan. Perlu menunjukkan ketegasan, tapi bukan harus menunjukkan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan pernah biasakan diri kita dalam marah mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Ini perhatikan. Karena ucapan kotor yang sekali keluar, jika terus dibiasakan, dia akan terus keluar dan tidak akan puas kalau kecuali kalimat itu harus keluar. Kalau dia biasa marah, dia bilang kalimat-kalimat kotor, apapunnya kalimat-kalimat hewan, dia keluar. Nanti marah kedua, ketiga, keempat, dia tidak akan puas kecuali kalimat hewan itu keluar lagi. Kalau kalimat hewan ini sudah biasa keluar, sekali dua kali marah, tiga kali marah, nanti bukan satu hewan lagi yang disebutkan, sampai dua, tiga hewan yang keluar, baru dia puas. Kalau begitu, marah dalam mengikuti emosi, tidak akan pernah bisa membendung emosi. Bagaimana caranya? Marah. Terkadang terjadi istighfar. Astaghfirullah atau audzubillahimine syaitanir rajim. Rasulullah s.a.w. ketika melihat dua orang saling bertikai, yang satu dan yang lainnya wajahnya merah. Kalimatnya keras. Kata Rasulullah s.a.w. sungguh aku tahu sebuah kalimat, kalau seandainya diucapkan oleh salah seorang dari mereka, akan hilang apa yang mereka rasakan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Katakan, audzubillahimine syaitanir rajim. Jadi kalau marah, biasakan keluar kalimat audzubillahimine syaitanir rajim. Agar dihilangkan oleh Allah s.w.t. apa yang ada dalam juri kita. Jangan, apakah pantas orang yang selama ini mendedikasikan dirinya untukmu, menunggunmu, menyucikan pakaianmu, menjaga anak-anakmu, dia tidak keluar dari rumahmu hanya untuk setia padamu. Begitu engkau pulang ke rumah, kau katakan kalimat-kalimat jelek untuk dia, pantaskah itu. Pantaskah wanita yang selama ini mengurus dirimu, merawatmu, memberikan yang terbaik apa yang dia bisa lakukan untuk dirimu, lalu kau katakan kalimat-kalimat jelek untuk dia, pantaskah itu. Apakah seperti itu orang yang baik? Tidakkan mungkin orang yang baik akan membalas kebaikan. Allah mustahil. Sampai jumpa di video selanjutnya.